Game premium sering dianggap memiliki kualitas tersendiri, terutama karena bebas iklan dan pembelian dalam aplikasi. Saat ini banyak game di playstore yang bisa diunduh secara gratis oleh para penggunanya, tapi ada pula aplikasi berbayar. Lebih lucunya lagi, ada game yang dijual dengan harga tidak masuk akal. Di antara kalian pasti lebih memilih aplikasi gratis dibanding disuruh membayar sekecil apapun. Tetapi ternyata tidak sedikit orang yang rela membayar lebih untuk sebuah game berbayar, apalagi game itu memiliki perbedaan yang jauh berbeda. Mulai dari segi efek suara, detail grafik, dan pastinya kualitas gambar yang keren bikin kalian rela untuk mengeluarkan uang. Game berbayar di Android tidak melulu mengandalkan grafik saja, namun alat cerita yang baik juga menjadi salah satu kekuatan game berbayar, apalagi gamenya dapat kalian main khas secara offline. Masalah kualitas tentu akan sebanding dengan apa yang kalian keluarkan. Nah, buat kalian yang sedang iseng-iseng klik video ini, mana tahu ada game yang kalian minati di list ini? Untuk itu kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game berbayar terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Reporter Jika kalian suka mengungkap sebuah misteri, maka game yang satu ini wajib kalian pertimbangkan untuk dimainkan di Android. Game berbayar terkeren di Android ini bernama Reporter. Dalam game ini kalian diharuskan mengungkapkan misteri horor yang ada di dalam rumah, dan kalian akan dibekali dengan senter sebagai penerangan karena dalam mengungkapkan misteri pada malam hari. Dalam seri pertamanya, suatu hari para penduduk dikejutkan dengan pembunuhan sadis yang tidak diketahui siapa pelakunya. Polisi mencoba untuk menutupi, namun jurnalis lokal alias kalian mencoba cari tahu apa menyebabkan kasus tersebut. Disinilah para pemain dapatkan kebenaran yang membuat kalian memilih bertahan atau terjebak selamanya dalam lingkaran setan. Hal yang paling menegangkan dari game ini adalah pemain akan sering dikejutkan oleh beberapa makhluk yang tiba-tiba muncul. Bagaimana? Penasaran dengan game horor ini? Tapi jika kalian ingin memainkan game ini, kalian diharuskan mengeluarkan uang setidaknya 4.000 rupiah. Game berbayar yang murah. Pemain akan terbangun di sebuah rumah misterius yang penuh dengan kengerian dan pemain harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Game dari developer e-gaming plus. Game ini sendiri kabarnya terinspirasi dari game Resident Evil 7. Dengan pengambilan sudut pandang orang pertama, pemain akan dibuat merinding dengan hantu-hantu yang muncul dan suara-suara menakutkan secara tiba-tiba. Kualitas grafis pada game reporter ini sangat memukau dan tidak kalah dengan game PC. Jika kalian penggemar game horor yang doyan dengan puzzle dan misteri, seri reporter adalah jawabannya. Most Wanted Pernah main game Most Wanted di Playstation atau PC, maka kalian sudah tidak asing lagi dengan kejar-kejaran dengan polisi, mengkostumisasi mobil, dan masih banyak lagi. Nah hal itu pun ada dalam game bernama Need for Speed Most Wanted untuk Android ini. Pada versi konsol PS2, game ini sangat populer dan terbaik hingga saat ini. Game balapan mobil ini menurunkan balapan dan kejar-kejaran menggunakan mobil keren. Kualitas grafis yang disajikan dalam game Android ini hampir menyamai game konsolnya. Game ini dibanderol dengan harga 80 ribu rupiah, sebuah harga yang cukup tinggi buat ukuran game Android. Tapi menurut saya tetap sepadan dengan kualitasnya. Game ini menyediakan beberapa mode permainan yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan, yaitu mode melarikan diri dari kejaran polisi dan balapan liar di jalanan umum. Memang sih kalau game ini dibandingkan dengan versi konsol atau PC-nya, yang versi Android ini minus elemen open world-nya. Ya, emang jadi ada yang kurang sih, tapi untungnya keseruan game ini tetap bisa dirasakan. Inti game ini adalah menjadi pembalap yang paling populer. Kalian akan berusaha buat merangkak dari ranking bawah ke ranking pembalap teratas yang disebut dengan blacklist. Semakin tinggi blacklist kalian, maka kalian bakal semakin diburu polisi. Mental Hospital 6 Mental Hospital 6 adalah seri ke-6 dari game Mental Hospital. Game ini sendiri merupakan serial game horror yang sudah memiliki beberapa seri. Game ini bercerita tentang seorang reporter dari sebuah perusahaan berita. Diceritakan jika reporter tersebut menerima surat dari temannya pada malam hari. Surat yang diterima oleh reporter itu berisikan pemberitahuan bahwa hal mistis sedang terjadi di rumah sakit jiwa Santa Monica. Kalian yang berperan sebagai reporter tersebut harus menuntun dia mencari kebenaran. Para piskopat yang paling putus rasa dari semua negara ditempatkan di sana. Jadi kalian mengambil kamera video dan memutuskan untuk memerisa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah sampai di tempat inti 7, pertualangan mengerikan pun akan kalian dapatkan dari game horror yang cukup mencekam ini. Bagi kalian yang menyukai game serial horror, game ini sangat layak untuk kalian mainkan. Tugas kalian dalam game ini untuk merekam kejadian mistis dan mencari tahu tentang kejadian mistis tersebut. Dan mulai dari sini, misi kalian dimulai dan hal-hal mengerikan yang tak terduga pun muncul. Dengan semua ketegangan itu, game ini hanya dibanderol dengan harga 4.000 rupiah doang loh. Game ini mencoba memandukan 3 genre game sekaligus. Mulai dari Metroidvania yang memaksa pemain untuk esplorasi map besar penuh misteri hingga temukan ruangan yang tepat. Rogo Elite yang terus mengubah layout level setiap kali dimainkan. Dan Soul Lake yang notabene susah dan mendorong pemain untuk menghapali tiap aspek dari game. Kalian akan bermain sebagai Cell yang mengontrol mayat seorang tahanan di dalam Duneon dan harus mencari jalanan keluar. Seiring permainan, kalian akan mendapatkan senjata, skin, kemampuan, dan lain sebagainya. Game ini juga menjadi salah satu contoh suksesnya pengalian versi PC ke smartphone. Mekanisme dan kontrolnya benar-benar disesuaikan untuk layar sentuh. Belum lagi permainannya yang seru dan menantang. Dead Cells memang salah satu game premium terbaik di Android saat ini. Dalam game ini, kalian akan merasakan pertualangan yang menantang dan penuh aksi. Jelajahi dunia yang mengerikan yang penuh dengan monster. Tugas kalian sederhana, yakni habisi, mati, pelajari, dan ulangi. Dead Cells adalah game offline pertualangan. Kalian harus membayar 50 ribu rupiah untuk memainkan game ini. Game ini memberikan grafis menarik. Karakter game ini harus mengalahkan semua musuh seperti game Super Mario. Karena game ini bersifat non-linear, kalian dapat mengikuti jalannya permainan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian sendiri. Real Flight Simulator Sesuai dengan namanya, game ini menawarkan keseruan sebagai seorang pilot untuk menerbangkan pesawat. Real Flight Simulator adalah game simulator pesawat dengan kualitas grafis yang tinggi. Kalian akan terkesan dengan detail dari pesawat yang kalian terbangkan. Baik model bagian luar pesawat, maupun model bagian dalam pesawat, ditampilkan dengan sangat mirip dengan versi aslinya. Hadir dengan grafis yang apik, game ini akan memiliki banyak nilai keseruan, seperti ada banyak maskapai baru yang terbuka, sampai dengan hadirnya pesawat-pesawat baru yang bisa kalian dapatkan setelah menyelesaikan misi. Dengan harga game yang sangat murah, yaitu 5.000 rupiah saja, kalian sudah bisa memainkan game yang satu ini. Intinya game ini memiliki kualitas yang baik dengan menawarkan pengalaman ala simulator pesawat mahal. Game ini dinilai mampu menesplorasi keindahan alam dan permainan cahaya di udara. Hal tersebut membuat kalian akan terkesima dengan alam ketika terbang. Kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman menarik seputar dunia penerbangan, mulai dari menjadi pilot untuk berkeliling ke berbagai tempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!